Intro Segment law multi-purpose vehicle berpenggerak, roda depan memiliki banyak pilihan. Sebut saja Suzuki R3, Honda Mobilio, hingga Mitsubishi Expander. Beberapa yang menjadi pertimbangan pembeli memilih modal tersebut karena memiliki ground clearance yang cukup tinggi sehingga bisa dibawa ke jalan yang cukup rusak. Meski begitu, karena berpenggerak ke roda depan menjadi lebih rawan selibannya ketika melewati jalan yang licin seperti rumput basah ataupun lumpur. Seperti contoh video yang diunggah oleh akun Instagram IndocarStyle, dalam video tersebut terlihat mobil Suzuki R3 gagal menanjak di jalan aspal yang penuh dengan lumpur. Beberapa warga yang berada di sekitar pun langsung sigap untuk menahan mobil dan menaruh batu dan mengajalnya. Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting, Justri Pulu Buhu, mengatakan mobil penggerak roda depan memang lebih rawan selib jika melewati tanjakannya licin. Namun, ada cara tersendiri agar pengemudi dapat melewati medan tersebut. Saat melewati rintangan licin, jangan menekan gas terlalu dalam. Karena penggerak roda depan itu lebih mudah kehilangan cekraman. Kalau ban mobil sudah spin, kendaraan akan merosot ketika ditanjakan atau diam di tempat. Ucap justri di lansir dari kompas.com Terima kasih telah menonton!